Pada hari ini saya sedang bergerak di Kota Camis. Ini masih salah satu program melanjutkan Hayu. Jadi memang saya menampung aspirasi khususnya muda-mudi, milenial yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang aktif dan bisa inovasi dan bisa menjadi role model untuk masyarakat. Dan kebetulan sekali ternyata salah satu yang untuk program Hayu adalah Kampurkon. Kampurkon ini salah satu caleg dari Provinsi Jabar 13. Nomor urut dua. Saya memang sebagai saleg DPR RI, saya membuka peluang yang sebenarnya besarnya untuk siapapun putera daerah yang bisa berinovasi, sama-sama bisa membangun daerah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan daerah kita sendiri? Kita masa kecil di sini, dewasa di sini. Walaupun saya berangkat ke kota, itu bukan sempat-mata meninggalkan. Tapi saya akan kembali lagi ke desa. Jadi, mumpung ada kesempatan, mumpung ada akses yang sangat signifikan bagus, yang menurut partai berkarya, ya kita berkarya untuk memanjukan daerah kita sendiri. Salam berkarya, mulai daerah Jakarya. Kita ke mana ya, Kak? Kita ke mana ya, Kak? Ke arah Pemadican. Bersih jauh? Kurang lebih 2 kilo-an. Assalamualaikum, selamat berkarya. Saya Raja Karya. Pada hari ini, hari yang spesial, kita mengikuti jejak penjarahnya Kang Purkonudin. Assalamualaikum, pemirsa berkarya TV di mana pun berada. Pada hari ini, saya mendampingi Kang Purkonudin ini. Kang Purkonudin ini caleg DPRD Provinsi Dapil Jepang 13. Nomor urut berapa, Kak? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Pada hari ini, saya diajak untuk berkeliling ke beberapa daerah. Dan ini salah satunya adalah tempat apa ini, Kak? Ini tempat pengolahan sisa-sisa makanan yang siap diolah itu menjadi dua turunan. Satu untuk biodiesel, yang keduanya itu menjadi pakan ternak. Itu merupakan salah satu hasil kreasi anak-anak muda Karang Taruna yang dimotori oleh Pak Yaya sendiri. Dan Alhamdulillah, ini sudah berjalan sekian lama. Tapi memang Alhamdulillah, mereka merasakan kebahagiaan bertemu dengan Wabilusus Salat Berkarya untuk Provinsi dan Pemaketan dengan DPR RI. Sangat ditunggu sekali, yaitu untuk menunggu sentuhan-sentuhan dari Partai Berkarya pada intinya ingin berkembang jauh lebih baik. Ya, Pak Mirsa, pada intinya memang inovasi, teknologi yang standar menjadi profesional itu adalah satu pengembangan diri. Sekarang, Kang Yaya, Kang ini setiap hari berapa hasil dari produksi? Hasil berupa pakan? Pakannya satu ton, Pak. Satu ton per hari? Iya. Kalau kita produksi satu ton, jadi pakannya sekitar 700 kilo. Luar biasa, itu pasarnya sudah siap? Kalau pasarnya menunggu, Pak. Wah, luar biasa. Aduh, saya jadi gimana? Yang enak nih sama yang nonton nih. Jadi memang, Kang Yaya bilang, pasar sudah menunggu. Tetapi kalau melihat dari keadaan mungkin ini, mohon maaf ya, agak minimalis. Mungkin langkah lebih bagus kalau ada inovasi untuk upgrade dikit mungkin atau gimana ya? Gimana nih? Harapannya gimana deh? Saya tanya deh. Karena kita terbentur dengan permodalan, Pak. Intinya ya, jadi dengan adanya mungkin, saya berharap dengan adanya partai berkarya gitu. Dan bisa membantu mengembangkan usaha kami, khususnya di daerah, khususnya usaha di bidang industri pakan ternak, Pak. Yang saya jalankan sekarang gitu. Oke, dan kalau boleh tahu nih, di Desai Kabupaten Si Amis, ada berapa bijis yang punya pabrik kayak gini? Ada dua, Pak. Baru ada dua. Baru ada dua? Iya. Berarti di potensi masih bisa dikembangkan lagi ya? Sangat. Gimana kampurkan? Menurut kampurkan gimana? Harapan ke depannya? Harapan ke depan, memang kita bekerja sama dengan masyarakat. Kita menggali terus para calang itu, menggali potensi-potensi yang berada di berkembang di masyarakat. Kita fasilitasi, kita ajak dukungan mereka itu, mendukung kepada partai berkarya. Dan partai berkarya harus siap membantu fasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka di lapangan seperti ini. Ya, pembesar berkarya ini adalah catatan perjalanan dari Kang Purkonudin, Sarag DPRD Provinsi Kabupaten Si Amis, Dapil Jabar 13 ya. Juga saya dari DPR RI Dapil 10. Jadi di sini bentuk sinergi, bagaimanapun kami para putra daerah ingin membajukan daerah kami sendiri gitu. Apa potensi-potensi yang bisa kita gali? Dan mungkin bagi siapapun yang melihat tayangan ini, ini adalah sepotenitas kami ketika tadi ketemu, kita langsung bergerak karena saya diajak oleh Kang Purkonudin. Ini salah satu bukti nyata bahwasannya di daerah ini ada potensi-potensi yang memang belum kelihatan. Dan mohon maaf nih sekarang kan lagi musim kampanye nih, kan udah sinkron ya Pak Kang Purkon ceritanya, ini partai lain nggak ada yang ini? Kalau partai lain sebenarnya banyak ya Pak yang melirik, cuman kan ibaratnya kalau kaki mesti berjalan dua-duanya Pak, saya nggak mau pincang gitu. Oke kalau gitu ini khusus nanti kita bahas ya, jangan sampai kedulan Kang, kita harus berpikir, harus bekerja, harus sinergi bagaimana caranya agar menjadi sesuatu karya nyata untuk bangsa dan negara dan khususnya untuk masyarakat daerah sini. Mungkin kalau boleh tahu ada berapa orang yang kerja di sini? Yang kerja di sini khusus karyawan di dalam ada lima, kalau karyawan di luarnya banyak sekali Pak. Nah ini banyak sekalinya ini yang saya perhatikan. Oke deh Kang, makasih Kang atas waktunya. Oke baiklah Pemirsa, kita langsung ke lokasi selanjutnya. Ini tuh bahan baku buat apa Kang? Pakan Pak. Pakan? Ya. Oh bisa ya, dari sampah jadi pakan. Inovasi baru. Inovasi baru? Iya. Di mana ini ada kena? Tiga ruta. Tiga ruta. Pengembangan inovasi. Pengembangan inovasi. Dan dari sampah ini jadikan pakan ya? Pakan. Ini jadikan pakan juga selain jadikan pakan ini jadi bahan baku. Itu biodiesel. Nah potensinya gimana nih terhitungan potensinya? Maksudnya berapa? Misalkan sepaling ada pakan sebar ha, terus potensi untuk minyaknya sebar ha. Oh 70-30 Pak. 70-30. 70 pakan 30-nya minyak. Saya sedang berada di lokasi pertama yang kami kunjungi. Bawasannya di sini perlu pengembangan insensitas untuk produksi. Jadi yang diperlukan itu insensitas untuk produksi. Dan memang sangat berpotensi. Dan buat kawan-kawan dari daerah juga bisa lah ini untuk teman-teman dari daerah bisa untuk ya kalau perupakan bisa menghubungi Kang Purkon juga. Nah ini saya baru tahu nih ada banyak potensi yang baru saya temukan di sini. Dan ini jadi temuan dan menjadi bahan laporan dalam prosesi penjelagaan saya. Saya sebagai putra daerah juga bukan berartis saya tiba-tiba nyala. Saya punya tujuan. Yang pertama tujuan saya adalah ingin mengembangkan apa yang bisa dikembangkan di daerah saya sendiri. Karena walaupun saya sekarang memang aktivitas lebih banyak di Jakarta. Tapi yakin suatu hari saya akan kembali ke desa. Makanya desa itu mumpung saya masih punya akses. Mumpung masih punya waktu. Mumpung masih punya kesempatan. Saya ingin membangun desa saya, daerah saya, Banjar, Pangandaran, Kudingan, Ciamis. Jadi untuk siapapun yang lihat tayangan ini. Ini adalah salah satu bentuk kalian nyata. Dan saya terima kasih banyak kepada Kang Purkonudin. yang sudah membuka pikiran saya. Sudah membuka pergerakan saya. Kenapa? Saya baru lihat ternyata banyak potensi-potensi yang harus kita perhatikan. Berkarya. Berkarya. Rakyat. 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 Berangkan langkahmu, satukan cintamu, rakyat Indonesia. Kau bahkan semangatku, ku kemakmuran bangsa, ramai dan sentosa. Satukan perjuangan, ciptakan kerugunan, dan kesejahteraan. Bersama dengan pantai berkarya. Bersama dengan pantai berkarya, ciptakan wujudnya. Berkarya. 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 Iya. Perank thyroid. Berkarya. 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 Indonesia jaya Bersama dengan pakai berkarya Ciptakan wujudnya kau Bersama dengan pakai berkarya Percaya Indonesia Bersama dengan pakai berkarya